Seperti biasa, hari ini saya membuat larutan fiber cream Saya menggunakan non-dairy creamer Pertama-tama setelah hidupkan kompor Tuangkan air Saya menggunakan air mineral 400 ml Gunakan api sedang Kita tunggu sampai panasnya setengah Jangan sampai mendidih ya Karena akan bergumpal fibernya Saya selalu menyediakan larutan fiber ini Atau non-dairy creamer ini di rumah Karena saya tidak kuat Projek tidak kuat menggunakan santan Atau coconut milk Jadi masak apapun yang menggunakan santan Biasanya saya ganti dengan menggunakan larutan non-dairy creamer ini Begitu pula untuk suami saya Setiap pagi minum cappuccino Dia biasa untuk breakfast Itu juga selalu menggunakan non-dairy creamer ini Larutan ini selalu saya sediakan di kulkas Karena dia bisa tahan untuk 1 minggu sampai 2 minggu Nah saya membuatnya hingga agak sedikit kental Setelah cukup panasnya Kita masukkan ini sekitar 400 gram non-dairy creamer nya Untuk kekentalan tergantung keinginan kita masing-masing ya Karena kalau saya biasanya saya suka bikin kental Kita masukkan sampai kita aduk ya Jangan sampai mendidih Saat memasukkan ini Karena kalau mendidih nanti dia bergumat Kita masukkan Sampai terus kita aduk Kecilkan api Ini tidak ada rasa alias plain Jadi kalau ingin menggunakan untuk campuran cappuccino Harus mencapai dengan sugar Ataupun bisa menggunakan sugar Sesuai dengan selera masing-masing Kalau di rumah saya Saya selalu menggunakan Larutan coconut sugar Itu pun saya sediakan setiap hari Dia aduk terus sampai Dia sudah tidak berkumpal Baru kita tunggu sampai dia mendidih Supaya lebih awet Banyak yang nanya Kenapa setiap membuat larutan Menggunakan fiber cream Ataupun non-dairy creamer Selalu berkumpal Itu disebabkan karena air Waktu memasukkan pupuk creamernya Itu airnya sedang mendidih Jadi harus setengah panas Kita masukkan Setelah itu Setelah kita aduk sampai marut Semua dengan sempurna Baru kita didihkan Ini setelah mendidih seperti ini Sudah cukup ya Sudah cukup mendidih Karena saya tadi juga menggunakan air mineral kan Kita matikan Kita tunggu dingin Baru nanti kita tuang ke botol Untuk persiapan Masar ataupun minum kopi Setelah berkurang panasnya Ini tahan panas ya Terima kasih telah menonton